Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Wahid El Burnio Sahabat dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Pengarang kitab Al-Hikam yang cukup populer di negeri kita ini adalah Tajuddin Abu Al-Fat Ahmad bin Muhammad bin Abdul Al-Karim bin Otto Al-Sakandari Al-Jajumi Al-Maliki Al-Sajili Ia berasal dari bangsa Arab Nenek moyangnya berasal dari Jujam Yaitu salah satu kabilah Kahlan Yang berujung pada Bani Ya'arif bin Qotan Bangsa Arab yang terkenal dengan Arab Al-Aribah Ada pun diantara keromah pengarang kitab Al-Hikam Ibn Atwa'illah Al-Munawi dalam kitabnya Al-Kawakib Al-Duryah mengatakan Syekh Kamal Ibn Humam ketika ziarah ke makam wali besar ini membaca surahud Sampai pada ayat yang artinya Di antara mereka ada yang celaka dan bahagia Tiba-tiba terdengar suara dari dalam yang kubur Ibn Atwa'illah dengan keras Wahai Kamal tidak ada di antara kita yang celaka Demi menyaksikan keromah agung seperti ini Ibn Humam berwasiat supaya dimakamkan dekat dengan Ibn Atwa'illah ketika meninggal kelak Suatu ketika salah satu murid beliau berangkat haji Di sana si murid itu melihat Ibn Atwa'illah sedang tawab Dia juga melihat sang guru ada di belakang makam Ibrahim di Mas'ah dan Arafah Ketika pulang dia bertanya pada teman-temannya apakah sang guru pergi haji atau tidak Si murid langsung terperanjat ketika mendengar teman-temannya menjawab tidak Kurang puas dengan jawaban mereka dia menghadap sang guru Kemudian pemimbing spiritual ini bertanya Siapa saja yang engkau temui Lalu si murid menjawab Tuanku Saya melihat tuanku di sana Dengan tersenyum Al-Aribillah ini menerangkan Orang besar itu bisa memenuhi dunia Seandainya saja wali kutub dipanggil dari liang tanah Dia pasti menjawabnya Beliau wafat tahun 709 Hijriyah Adalah tahun kemalangan dunia maya ini Karena tahun tersebut wali besar yang tetap abadi nama dan kebaikannya ini harus beralih ke alam barzah Lebih mendekat pada sang pencipta Namun demikian madrasah Al-Mansuryah cukup beruntung karena disitulah jasad mulianya berpisah dengan sang nyawa Ribuan pelayat dari Cairo dan sekitarnya mengiringi kekasih Allah ini Untuk dimakamkan di pemakaman Al-Gurapah Al-Kubra Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh